Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy disini dan di video kali ini saya akan bahas 3 saham yang masih cukup menarik kita koleksi di tengah EASG yang sudah all time high gitu ya. Seperti biasa di sebelah orang dulu konten ini sepatnya present research bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. EASG sudah all time high, kita akan coba bahas sekilas kondisi EASG saat ini, kemudian pilihan-pilihan sahamnya secara cepat karena ini bukan pembahasan saham yang utuh gitu ya. Semoga teman-teman bisa dapat insight dari summary konten ini. Pertama kalau kita bicara EASG yang sudah all time high, satu yang jadi catatan saya adalah EASG itu kenaikannya cukup merata gitu. Ini bagus karena money influence bukan hanya ke satu sektor saja, tapi cukup merata. Nah, properti dapat banking apalagi resources batubara juga dapat money inflow yang cukup bagus. Jadi, kenaikannya merata. Nah, pertanyaannya adalah, wah EASG sudah naik tinggi ini all time high bang, saham-saham sudah pada banyak yang naik. Kita kelewatan nih ketinggalan kereta gitu, biasanya kan kayak gitu. Ini terjadi karena faktor psikologi gitu ya. Teman-teman kita nggak perlu paksakan kondisi psikologi kita, karena sebagai investor lama-lama kita akan punya style sendiri dan kita bisa bertatasi sendiri ketika ketemu market-market dengan beragam kondisinya. Bulan Mei, bulan Juni, market fear begitu lumayan gitu ya. Buat teman-teman yang merasa, aduh, market sedang turun, BBRI 4200, nunggunya 3500, misalnya akhirnya kelewatan. Sekarang BBRI sudah 5100. Wah, saham apa yang bisa dibeli? Menurut saya, saham-saham yang menurut teman-teman derasa sudah naik, tidak perlu dikejar. Karena saya selalu yakin market itu selalu ngasih kesempatan gitu ya. Mungkin bukan di saham BBRI lagi, tapi di saham yang lain. Kenapa? Karena ada aja rotasi saham, rotasi sektor yang mungkin belum terlalu diakumulasi oleh big money gitu ya. Masih ketinggalan dan dengan valuasi yang ditawarkan oleh emiten-emiten tersebut masih masuk akal. Jadi menurut saya kita punya potensi yang sama meskipun ISG-nya sudah all time high tentu dengan beberapa catatan khusus. So, pilihan pertama saham untuk kita review cepat pada video kali ini adalah Bank BTN gitu ya, BBTN. Teman-teman bisa lihat bahwa BBTN itu punya CEGR 3 tahun terakhir 29%. Impresif ya, cukup impresif menurut saya dengan 2024 ini, 6 bulan pertama pendapatan naik 10% dan laba bersihnya naik tipis 1,8% saja gitu ya. Bicara BBTN, kita harus lihat metrik-metrik perbankan secara umum gitu ya. Dan kita nggak bisa lewatin juga beberapa hal tadi ya, penurunan laba bersih tadi itu juga pengaruh dari metrik perbankan yang turun. Apa itu? Net interest margin ini penting untuk profitability perbankan turun dari 3,6% menjadi 3%. Impasnya apa? Ya ROI-nya menurun 12% ke 11,1%. Teman-teman ingat waktu BBRI itu banyak tebaran fear apa yang jadi concern para investor analis non-performing loan gitu ya. Di sisi lain non-performing loan-nya BBTN justru menurun, which is bagus dari 3,7% menjadi 3,1%. Jadi ya it's okay gitu ya, beberapa secara profitability menurun tapi secara non-performing loan-nya juga membaik gitu ya, membaik. Jadi ini hal yang bagus, equity-nya juga naik dari 28 triliun menjadi 31 triliun di setahun, satu semester ya, 2024 ini. Nah dari metrik-metrik tersebut memang ya slightly turun gitu ya, tapi kompensasi yang menurut saya yang menarik untuk BBTN adalah peningkatan pertumbuhan loan atau financing-nya, khususnya di mortgage gitu ya, di perumahannya. Karena ini strong positioning-nya BBTN teman-teman, pembiayaan untuk perumahan dan KPR gitu ya. Apalagi minggu lalu saya sudah sempat singgung, mau wacana segera cut rate gitu ya, penurunan suku bunga ya jelas lah ya. Kalau misalnya ini emiten yang bergerak di bidang perbankan, khususnya penyaluran kredit, pembiayaan rumah, mungkin ada sebagian dari calon nasabah yang menunggu-nunggu momen ini, supaya mereka akhirnya bisa bertransaksi, nunggu bunganya turun, jadi cicilannya agak berkurang gitu ya. Buat saya ini hal yang bagus, ada sentimen makro dan di sentimen level corporate-nya, level perusahaannya, mereka sedang mencoba mengakusisi bank syariah, gagal dengan bank muamalat, mereka masih belum menyerah dan mau lanjut lagi untuk mengakusisi bank syariah yang lain. Jadi secara corporate action, menurut saya ada plan yang bagus dari BBTN. Dan bicara soal valuasi, relatif tertinggal dari BMRI, BBNI, BBRI, baik secara valuasi maupun dari sisi kenaikan harga sahamnya gitu ya, karena memang agak beda sih. BBTN kemarin ketika market sedang jelek memang penurunannya mentok 1.200 gitu ya, sedangkan BBRI itu sampai 4.100 dari 6.000-an bayangin ya, jadi turunnya cukup dalam. BBTN nggak mengalami hal itu dan sekarang ketika saham-saham lain yang banking tadi rally, BBTN juga kenaikannya masih nggak se-rally teman-teman. Jadi menurut saya ini kondisi yang menarik gitu ya. Money inflownya tetap dapat BBTN meskipun nggak sekencang yang lain, di pair 5,6 kali, BBB 0,6 kali. Menurut saya BBTN masih jadi salah satu saham yang bisa kita lakukan maintain by strategi by-nya, asalkan kita bisa maintain 1.200-1.300 keep hold dengan target potensinya di 2.200, proyeksi capital gain-nya 70-an persen lebih gitu ya, paling kalau memenuhi ekspektasi market untuk kenaikan laba persih nanti ya di full year 2024. Itu yang pertama teman-teman, BBTN. Yang kedua, saya pindah ke sektor media. Why media bang? Bahkan kan sektor ini lagi jelek gitu ya. Bukan lagi jelek sih, lagi banyak challenge-nya lebih tepatnya. Karena apa? Pertumbuhan platform digital begitu masif, baik yang luar negeri, luar negeri pun banyak, Amazon bikin, HBO, Netflix, dan lain sebagainya. Tantangannya besar banget buat sektor ini, karena bertahun-tahun lamanya, MNCN, SCMA, mereka relay sama traditional income dari penyiaran televisi gitu ya. Itulah yang menyebabkan SCMA, justru saya pertimbangkan masuk di sini, karena potensi turnaround story. Ada dua, turnaround story finansial, teman-teman bisa lihat di sini, 6 bulan pertama 2023, mereka rugi dan sekarang berbalik untung. Di 6 bulan pertama 2024, mereka kantongin 274 miliar. Cerita singkatnya, SCMA ini sedang berusaha gitu ya, masuk juga ke platform digital. Mereka akuisisi video 2017 atau 2018. Akibatnya apa? Butuh modal dong, butuh modal untuk akuisisi video. Di samping itu, mereka nggak bisa langsung jualan semasif mereka mendapatkan iklan dari saluran televisi. Itu yang menyebabkan revenue dari platform digital masih kecil dan ini menurut saya hal yang wajar gitu ya. Sebagai sebuah bisnis baru, revenue stream yang baru. Masalahnya, revenue stream yang baru ini sudah harus dibebankan dengan konten-konten yang mahal. Apa itu misalnya? Liga Inggris deh, bayangin Liga Inggris. Ini konten mahal dan konten premium gitu ya. Sehingga ketika SCMA di 2024 ini sudah untung, ya sudah untung harapannya turnaround story-nya jalan. Revenue stream dari digital platform jalan. Dan, ya, kenapa saya cukup optimis ini bisa terwujud? Karena kenaikan platform video, harganya naik 2 kali lipat, bos. Kaget juga gitu ya. Biasanya bayar Rp35.000, jadi Rp70.000, kalau yang pakai mobile subscription. Jadi, kalau ini berjalan, mestinya 2024 turnaround story-nya bisa terwujud, targetin di atas Rp500.000.000 menurut saya masih cukup masuk akal. Sisi valuasi, kebalikan dari all time high-nya IHSG, SMA justru tertekan banget gitu ya. Sekarang, pair-nya 15 kali, BP 1,2 kali, strong under value dari MinPI 5 tahunannya. Kalau teman-teman terpahit untuk buy, menurutnya cheaper is better gitu ya. Tapi, tunggu sideways sedikit. Tunggu sideways sedikit. Rp110.000 sampai Rp115.000, menurut saya oke untuk bisa kita keep hold SMA ini targetnya Rp200.000.000. Target saya juga tidak tinggi-tinggi banget karena ini longsor dari harga Rp500.000 gitu ya. Dari sekarang jadi Rp120.000, menurut saya, target ke Rp200.000 itu target yang juga masih reasonable. Ingat, bisnis dari sektor media ini sedang challenging. Tapi kita tidak bisa mengabaikan bahwa SMA itu punya fundamental management ya khususnya yang bagus. Mereka survive, mereka sudah bertahan lebih dari 20 tahun, jadi saya tidak merahukan kompetensi manajemennya, ditambah mereka punya dua story yang menurut saya cukup bagus lah ya pertama rencana IPO video, yang kedua rencana IPO-nya RANS Entertainment dimana SCMA naruh investasi di sana, jadi ini sentimen yang cukup positif buat SCMA saham ketiga dalam video kali ini adalah saham Excel Excel menurut saya adalah emiten telekomunikasi yang sedang cukup hot dan seksi, pertama dari sisi kinerja dulu deh, teman-teman bisa lihat dengan pendapatan naik 8%, laba bersihnya naik 57%, dalam 3 tahun terakhir Excel ini berhasil mencapai laba 1,1 sampai 1,2 triliun, historically sebelum tahun 2020 Excel ini beberapa kali sempat rugi tapi 3 tahun terakhir ini labanya konsisten gitu ya, di level 1 triliunan, bagus apa yang membuat Excel ini menurut saya tadi adalah selain kinerjanya, bagus seksi, karena dia ini emiten yang secara jumlah aset tidak sebesar Indosat dan Telkomsel artinya dia bisa lincah bergerak gitu ya dibandingkan dengan Indosat dan Telkomsel jelas kalah gitu, tetapi Excel punya modal untuk bisa menyaingi 2 kompetitor besar tadi lebih kompetitif lagi Excel sudah akuisisi Linknet saat ini Excel sedang menjalin komunikasi dengan friend untuk merger gitu ya sudah punya Linknet merger dengan friend friend punya Moratel ditambah Salim Group dikabarkan akan ambil bagian juga setelah Excel dan friend masuk wah ini menurut saya sih positif banget gitu ya buat saya dengan masuknya Salim Group ke Excel ini sentimen yang sangat-sangat positif gitu ya Salim Group belum punya service provider gitu kan retail masuk mereka punya Fiberstar FO-nya dan sekarang mereka ingin punya service provider-nya langsung jadi ini kalau benar-benar terjadi sih sentimen positif yang strong banget gitu ya buat Excel secara valuasi Excel saat ini PN 17 kali PV 1 kali berada di range min PI 5 tahunannya gitu ya menurut saya Excel juga salah satu saham yang bisa kita lakukan untuk maintain buy ya maintain buy maintain buy itu artinya kita bisa beli beberapa kali bertahap dan kita keep di harga tertentu ya 1900 sampai 2100 itu kita bisa keep dengan target sisa put di 3500 potensi capital gainnya sekitar 65% bedanya apa dengan let's say misalnya SMA tadi gitu ya kalau SMA saya tidak tulis sebagai maintain buy gitu teman-teman jadi tunggu momen yang pas ya tunggu momen yang pas di harga entry yang cukup baik teman-teman bisa hold tapi pantau ketat kinerjanya gitu ya secara kuartalannya kalau Excel kemudian tadi yang pertama adalah BBTN menurut saya masih cukup oke kalau 1-2 kuartal terjatuh gitu ya kita bisa kasih waktu yang lebih lama lagi tapi kalau untuk SMA karena memang situasi bisnis sedang challenging lebih put attention lebih di saham tersebut selatan akhir dari saya EISG sudah all time high yes betul money inflownya bagus yes tapi ingat optimisme market itu yang namanya di market tidak ada optimisme yang terus menerus tidak ada pesimisme yang terus menerus disitulah kesempatan kita ketika market sedang pesimis kita ambil kesempatan ketika market sedang optimis kita juga ambil kesempatan mungkin mau teman-teman realize profit juga boleh jadi itulah yang kita lakukan pertanyaannya kalau di tengah kondisi yang market sedang optimis kita mau beli saham maka teman-teman harus ingat ya meskipun sahamnya mungkin tidak kenapa-kenapa tapi kalau marketnya lagi jelek ikut ke syarat turun juga gitu ya jadi kalau kita mau beli saham dalam kondisi market yang sedang optimis pertimbangkan juga kalau momentumnya tiba-tiba berbalik arah so psikologinya harus siap dan yang kedua money managementnya harus siap apa itu money management yang siap selalu sedia cash dalam kondisi yang cukup gitu ya berapa sih kondisi yang cukup depend sama portfolio kalian saya biasanya selalu stand by maksimal tuh 20-30% maksimal stand by jadi dalam kondisi market yang sedang optimis biasanya portfolio saya sebagian sudah realize profit jadi cashnya membesar lagi tapi kalau lagi marketnya benar-benar bagus ya bisa jadi komposisi saya cuma pegang 10% untuk cashnya untuk cadangannya so itu saja teman-teman sering saya kali ini semoga ngasih insight dan kalau teman-teman tertarik untuk request lebih jelas tulis di kolom komentar saham apa yang perlu kita bahas lebih jelas di sesi bahas saham khusus sampai ketemu teman-teman di next video jangan lupa share subscribe channel ini thank you buat teman-teman yang sudah subscribe sampai ketemu di next video God bless you teman-teman bye-bye